Halo guys berjumpa lagi bersama gua si Potter Indra kita bahas eversold ada kesempatan kali ini dimana udah stack terakhir 940 940 ini kita melawan Adriane Talia lalu ponik ada Chris eh ya bukan ya gue lupa namanya disini ada siapa gue lupa untuk andetnya mereka mempunyai double support lalu satu Ranger satu caster dan juga defender yaitu Adriane dan disini untuk sol yang gua milikin sendiri gua memakai double support juga dari Prim dan juga Jiho levelnya 123 untuk mepitok PLS 4141 lalu ada jadi jadi gua menggunakan double caster double support dan juga one tank ataupun Claire ya jadi vaksinya yang akan terbangun yaitu empat kita akan coba menggunakan double support seperti ini lutnya kalian bisa untuk simpan dan klaim di atas 40% lah lumayan banget untuk hadiahnya guys soalnya kalau di bagian sini gua maket settingan support defense ya nih Cengs di bagian defense balance yet defensive depan area depan akan bertambah defense 6% HP 6% lalu untuk bagian belakangnya akan bertambah 9% untuk attack penyerangannya nah karena Adriane itu sering banget untuk ambil dari belakang mungkin dia akan mengambil salah satu entah itu caster gua jadi ataupun mepi jadi gua pilih kasih kedepan karena cuman satu tank aja dimana dia akan menambah defense nya 6% dan juga HP nya 6% so kita akan coba langsung ya untuk melakukan sebab battle nya untuk artifact nya masih serendah sih menurut gua belum komplit semuanya karena ya goldnya kekurangan banyak banget nih apa yang gue milikin untuk saat ini namun ya it's oke udah merasa cukup lah untuk memasuki tahap 940 stack nih nih kita lihat untuk best battle nya oke terkena stone dari Claire nah yang ditarik itu adalah undead gua tapi dia healer dia memakai artifact diventer atau healer ya nambah darah sih menurut gua seinget gua lalu untuk penyerangannya kan dia akan bertambah dulu nah ini kita lihat dia udah mulai multi dan si undead itu nambah HP nya juga ke semua area untuk ultimate gua tetap menggunakan mepi topeles ya di bagian sini itu dia udah mendamage area itu kalian bisa melihat dimana penyerangannya empat orang Claire menambah defense lalu untuk tanker gua ibaratnya ya si healer itu malahan karena dia enggak nyerang DPS caster gua ya dari sedotannya si Adriani bejo banget nah mantep nih cepet banget dan juga langsung ke finishing ya di sini kita bisa cek terlebih dahulu apa itu yang gue mau share ke kalian yaitu adalah artifak tes jadi kondisi saat ini artifak yang gue milikin udah lumayan sih menurut gua udah lumayan banget karena kalian udah melihat ya untuk double support dan juga testernya mewi topeles itu ultimate nya kedua kit banget gitu kan ibaratnya Oke kita enter terlebih dahulu lalu kita balik kita klik sol disini untuk mepi topeles kipsack yang gue milikin dia legendary art metatron dengan level 20 nah diak ini dari si mepi topeles sendiri jadi bawaan dari operator one tifak skillnya advent analysis dimana untuk divannya akan berkurang menjadi 12% untuk efek multi di bagian musuh jadi divannya mereka akan berkurang sangat gede 12% nah ini kalau legendary ini bisa membuka ya legendary plus eternal eternal plus bahkan origin hingga 30% di bagian sini apakah bisakah nah disini juga bisa untuk lihat-lihatin ya hasil-hasilnya juga untuk detailnya si amepi ini skillnya kalian bisa mengetahuin bahwa gua udah legendary plus dan 141 udah kebuka ini kalau udah 141 dia akan kebuka untuk ultimate nya nih stun duration hingga 8 detik satu detik itu kerasa banget ternyata di bagian ever soul ini dan kipsack nya masih setara standar disini untuk keteknya hingga 20.818 masih terhitung standar banget harusnya ini di upgrading terlebih dahulu namun gua juga ngefokusin untuk defender gua di bagiannya si Claire ini nah ini kan udah level 6 defender yang gue milikin str-nya kan CP hingga 573 dimana divannya menambah 150 daripada yang ini bawaan divannya cuma nambah 35 nah dikit banget kan perbedaannya sangat jauh banget dari epic yang plus daripada yang epic biasa Oke mungkin seperti itu karena gua belum mempunyai untuk versi kipsack ataupun nha nya yang legendary jadi memang agak susah untuk dapetinnya mungkin kayak gitu sih Oke mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang tutorial dan juga guide gua tentang double support yang ada di bagian stack boss tersebut jangan lupa bahagia see you next time and bye bye Sampai jumpa.